Para tim yang awalnya datang dengan keceriaan saat ingin melaksanakan latihan, namun sangat disayangkan ulah oknum pengunjung menjadikan suasana berubah panik sebelum pulang kembali ke hotel. Sungguh kejadian yang tak terduga saat timnas Indonesia menjalani latihan di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana TAS salah satu striker squad Garuda Dimas Derajat yang berisi dokumen penting lenyap, tak ada kabar. Lengah di antara keramaian pengunjung yang hadir dan sangat kurangnya pengamanan menjadi faktor utama kenapa hal demikian dapat terjadi. Berawal dari Ramadan Sananta yang terlihat panik Bak mencari sesuatu saat hendak menuju Bas Kepulangan, saat ditanya awak media yang hadir langsung di lapangan, striker timnas Indonesia itu menjawab bahwa dirinya tak menemukan TAS miliknya. Kepanikan terjadi saat pengunjung juga mencoba mencari TAS yang hilang tersebut, namun setelah ditelusuri dan para pemain memeriksa satu persatu isi dalam TAS mereka, ternyata kepemilikan TAS yang hilang itu bukan Sananta, melainkan Dimas Derajat. Jadi kronologi singkatnya, bahwa Dimas Derajat tak sengaja terbawa TAS milik Sananta yang awalnya diakini miliknya karena bentuk fisik TAS yang seragam. Hingga hampir semua tim sudah berkumpul di Bas, Dimas baru menyadari bahwa isi dari TAS tersebut bukanlah dokumen-dokumen atas namanya, melainkan atas nama Ramadan Sananta. Raut wajahnya berubah drastis ketika mengetahui bahwa handphonenya juga ikut lenyap tanpa jejak. Meski semua pihak sudah membantu, salah satunya pemain Rizky Rido, namun sialnya tak ada titik terang. Dompet yang kemungkinan besar berisi kartu identitas penting yang akan dipergunakan untuk keberangkatan ke Arab Saudi, naasnya juga ikut diambil oleh Oknum tak bertanggung jawab. Bahkan ketika dihubungi nomor telpon yang terdaftar di ponsel sudah tak bisa lagi, seolah Oknum tersebut sengaja mematikan. Padahal minggu tanggal 1 September tahun 2024 semua tim akan bertolak ke jeda Arab Saudi untuk melanjutkan kualifikasi ronde ketiga. Bahkan beberapa diantaranya ada yang sudah tiba duluan guna mengurus administrasi. Terima kasih telah menonton!